Kelelawar hijau jilid 12. Belum habis perkataan itu diselesaikan tiba-tiba suma ing tampil ke depan dan mendekati kakek ombak menggulung dengan langkah lebar serunya dengan keras. Suhu, engkau tak usah putus asa, tecu bersedia mengikuti dirimu untuk selamanya, aku tetap berpihak kepada engkau orang tua. Tanda petik. Baik, baik, seru kakek ombak menggulung dengan suara amat terharu. Bagaimanapun juga aku memang tak salah menyayangi dirimu, anak ing pergilah mencari janda kawin tujuh kali puikun dan mari kita per bersama dari sini. Suhu, puikun adalah sebangsa manusia yang tidak mempunyai perasaan, ujar suma ing, dia adalah manusia sebangsa bunglon yang pandai memutar kemudi menurut hembusan angin, buat apa kita mengguberis manusia semacam itu. Orang itu masih berguna bagi kita, engkau harus mendengarkan perkataanku anak carilah dia dan kita harus berlalu dari sini. Baru saja kakek ombak menggulung menyelesaikan kata-katanya mendadak terdengarlah janda kawin tujuh kali puikun tertawa jalang dari satu tempat kurang lebih belasan tombak di hadapannya. Sambil tertawa terkekeh dengan nyaring perempuan itu mengejek dengan nada sinis. Hihih, 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 tua bangka bermuka tebal, kenapa engkau tidak kencing dulu di sini kemudian memakai air kencingmu itu untuk bercermin sekalipun semua pria yang ada di kolong langit sudah pada mampus tidak nanti aku bisa tertarik dan jatuh hati kepadamu, haah, 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 apalagi kamu sudah tua dan loyo. Itu pun paling sudah keriputan. Huh tidak bisa tahan lama. Tanda petik. Paras muka kakek ombak menggulung berubah merah padam bagaikan kepiting rebus, untuk beberapa saat lamanya ia berdiri menjublak dan tak tahu apa yang mesti dikatakan. Di tengah gelak tertawa yang riuh rendah dari semua jago yang hadir di tempat itu, pek ligong berteriak pula dengan suara tinggi melengking. Tua bangka yang tak laku perempuan keadaanmu pada saat ini ibaratnya Raja Babi. Tipet K sedang bercermin. Orang luar orang dalam semuanya memusuhi dirimu. HMM mimpi pun engkau tak akan pernah menyangka bukan? Lam Kong Pak gelengkan kepalanja berulang kali, terlepas dari keadaan kekek ombak menggulung yang mendapat hinaan dan cembohan di hadapan umum memang sudah pantas diterima sesuai dengan dosa dan kesalahan yang pernah dilakukan olehnya. Tapi bagaimanapun juga janda kawin tujuh kali benar-benar merupakan seorang perempuan yang tak tahu malu. Barusan saja ia masih berlutut sambil minta ampun bahkan menggunakan semua keahliannya yang jalan untuk memikat hati orang. Tapi hanya beberapa saat kemudian ia sudah berubah pikiran bukan begitu saja bahkan bisa ciri-cirinya mengejek orang yang pernah menolong jiwanya belum lama berselang manusia semacam itu memang tidak sepantasnya dibiarkan hidup di kolong langit, sebab akhirnya toh hanya akan mendatangkan bencana belaka bagi umat manusia. Sementara itu janda kawin tujuh kali sambil tertawa dingin telah mengejek kembali. Hei ikan kakap tua tak enak dimakan kenapa engkau belum juga enyah dari sini? Apakah hendak menunggu sampai pangcu yang mengusir dirimu dari tempat ini? Dengan penasaran dan hati mendongkol kakek ombak menggulung menengadah ke atas lalu tertawa seram teriaknya. Di dalam tiga bulan mendatang aku akan suruh kalian semua merasakan kelihayanku. Sehabis berseru bersama suma ing dia segera berlalu dari sana. Kawanan iblis dari golongan sesat yang hadir dalam kalangan tak seorang pun yang menghalangi jalan perginya mereka hanya mengiringi perginya itu sambil tertawa mencemooh. Sepeninggalnya kakek ombak menggulung serta suma ing tiba-tiba terdengar ketua perkumpulan bulu hijau membentak keras, bekuk perempuan cabul puikun. Rupanya janda kawin tujuh kali sudah menduga sampai ke situ dengan cepat ia menerobos masuk di antara kerumunan orang banyak membuat suasana jadi amat gaduh. Perempuan binal ini merupakan incaran dari setiap orang, para gemboak iblis yang ada di situ sebagian besar sudah lama mengincar perempuan tersebut dengan keadaan seperti itu. Setiap orang berusaha mendekati perempuan itu bukan dengan maksud untuk menangkapnya melainkan berusaha untuk meraba dan menggerayangi tubuhnya. Janda kawin tujuh kali sama sekali tidak ambil peduli akan perbuatan jahil orang banyak justru menggunakan kerakusan dan kelemahan tersebut ia menyusup ke tengah kerumunan orang banyak dan kabur keluar dari perkumpulan bulu hijau. Setelah suasana jadi reda kembali dan bayangan tubuh janda kawin tujuh kali telah lenyap dari pandangan, ketua perkumpulan bulu hijau alihkan sorot matanya ke arah kawanan para jago dari golongan putih, tegurnya dengan suara keras. Kenapa kalian masih belum juga mengundurkan diri dari tempat ini? Cuhang-Hang tertawa dingin. Heeh, heeh titik heeh, dan engkau mengapa kau belum juga memperlihatkan para saslimu? Ketua perkumpulan bulu hijau mengejek sinis. Huh, kalau kalian belum juga pergi dari sini, aku akan segera turun perintah untuk membekuk kalian semua. Saudara, sebenarnya engkau ada kesulitan apa seru lem kongpak dengan suara lantang, kenapa ef kau menyaru jadi macam begitu bukankah di antara kita tak pernah terikat berselisihan atau dendam sakit hati, kenapa engkau? Tanda petik. Ketua perkumpulan bulu hijau menengadah ke atas dan tertawa seram, tukasnya sambil menggigit bibir. Dendam sakit hati di antara kita dalamnya melebih samudera, penghinaan dan rasa malu yang kualami selama ini tak akan terlupakan walau sudah menurun lima generasi pun. Setelah berhenti sebentar, bentaknya keras-keras. Saudara ciri-ciri sekalian, ayuh maju dan bekuk mereka. Dalam waktu singkat beratus ciri-ciri orang jago lihai dari golongan susat bersama-sama menerjang maju ke depan, mereka menyebarkan diri dan mengepung para jago kalangan lurus dengan rapat. Sementara itu ketua perkumpulan bulu hijau telah mengundurkan diri ke samping Chu Hang Hang sambil menggertuk gigi bentaknya. Perempuan binal, ku kirim dahulu dirimu untuk pulang ke akhirat. Dengan suatu jurus serangan yang sangat aneh dia lepaskan satu pukulan dashis ke depan. Duk pukulan tersebut dengan telak bersarang di dada perempuan itu, Chu Hang Hang menjerit kesakitan tubuhnya mencelat sejauh satu tombak lebih dari tempat semula dan jatuh tersungkur di atas tanah. Chu Liap yang melihat ibunya dilukai musuh jadi amat gusar, tanpa memperdulikan keselamatan jiwa sendiri ia menerjang maju ke depan, jeritnya, iblis tua, aku akan beradu jiwa dengan dirimu. Ketua perkumpulan bulu hijau sama sekali tidak melayani datangnya serangan tersebut, dia mengebaskan ujung bajunya ke depan membuat tubuh Chu Liap terpental sejauh lima enam langkah ke belakang, jelas ia sudah mengampuni jiwa gadis itu. Lam Kong Pak yang kebetulan berada di dekatnya segera berkelebat maju ke depan dengan sepenuh tenaga dia lepaskan satu pukulan dasyat ke arah tubuh lawan. Menyaksikan datangnya ancaman tersebut ketua perkumpulan bulu hijau segera berkata, Memandang di atas wajah San Hong Siang aku telah berulang kali mengampuni jiwamu, ini hari jangan salahkan kalau aku akan membuka pantangan membunuh. Belam benturan nyaring terjadi di angkasa, tubuh Lam Kong Pak terdorong mundur sejauh tiga langkah lebar ke belakang sedangkan ketua perkumpulan bulu hijau sama sekali tidak mempergunakan payung sengkalanya. San Hong Siang sangat menguatirkan keselamatan putranya, dia meloncat maju ke depan dan berseru, Engkau adalah cepat pergi diri sini bentak ketua perkumpulan bulu hijau, Kalau sampai menunggu aku berubah pikiran, HMM jangan harap kalian bisa lolos dari sini barang seorang pun. Mendadak dari tempat kejauhan berkumandang suara gemerincingan yang amat nyaring dan tau-tau di hadapan ketua perkumpulan bulu hijau telah muncul seorang manusia berbaju tembaga kepada ketua itu ujarnya. Jika engkau menyetujuinya aku bersedia untuk menemani engkau dalam bertemu dengan semua orang dalam paras muka yang asli. Begitu ucapan tersebut diutarakan keluar semua orang segera sorot matanya ke arah ketua perkumpulan bulu hijau, Haruslah diketahui bahwa asal-usul dari manusia tembaga ini pun merupakan teka teki, Jika mereka bersama dia menjumpai orang dengan paras muka aslinya maka kejadian itu dengan tepat akan memenuhi harapan dari San Hong Siang serta Lem Kong Pak. Terdengar ketua perkumpulan bulu hijau tertawa dingin lalu berkata, Eh, pandai benar engkau bertindak sebagai perantara asal engkau bersedia menyerahkan jago angin. Dan guntur Lem Kong liu kepadaku maka detik itu juga aku akan memperlihatkan paras wajah asliku di hadapan semua orang. Sekujur badan manusia tembaga itu nampak gemetar keras dengan cepat ia bertanya, Apakah engkau mempunyai dendam sakit hati dengan Lem Kong liu? Bolehkah aku tahu dendam sakit hati apakah yang sudah terikat di antara kalian berdua? Maaf soal ini tak bisa kuterangkan kepadamu tapi aku percaya engkau bukan jago angin dan guntur Lem Kong liu, juga bukan siowye ausian seng lu yit bing. Sedikit pun tidak salah dan aku percaya engkau pun tak akan mampu menebak siapakah aku? Tiam Pue bersediakah engkau menunjukkan paras muka aslimu agar bisa dikenali oleh kita semua teriak Lem Kong Pak dengan suara lantang. Tak bisa, sahut manusia tembaga itu sambil menggeleng. Kecuali ketua perkumpulan bulu hijau bersedia memperlihatkan paras muka aslinya kalau tidak maka aku akan mudah tertipu. Lem Kong Pak segera enjotkan badan dan laksana sambaran kilat menyambar topi baja yang menutupi wajah orang itu. Manusia tembaga itu sama sekali tak menduga kalau Lem Kong Pak bakal melancarkan serangan secara tiba-tiba, untuk berkelit sudah tak sempat lagi dan nampaknya kedok orang itu bakal segera terbongkar. Siapa tahu di saat yang paling kritis itulah tiba-tiba ketua perkumpulan bulu hijau dengan gerakan tubuh bagaikan sambaran kilat telah menerjang maju pula ke depan dengan Satu jurus serangan yang sangat aneh ia ancam tekukan sikut pemuda itu. Lem Kong Pak merasa terperanjat bercampur heran ia tak berani menyambut cengkeraman tersebut, dengan cekatan badannya mundur tiga langkah ke belakang untuk menghindarkan diri. Tindakan dari ketua perkumpulan bulu hijau itu sama sekali diluar dugaan semua orang dan membuat para jago berdiri terperangah, dari tindakan tersebut sudah jelas teriak bahwa ketua perkumpulan bulu hijau tidak ingin kalau sampai kedok manusia tembaga itu ketahuan, sebab dengan diketahuinya jejak orang itu kemungkikan besar dia pun akan membongkar rahasia asal usul dari ketua perkumpulan bulu hijau. Rupanya teka teki yang menyelubungi asal usul mereka berdua saling berhubungan satu sama lainnya, asal salah seorang di antara meteka ketahuan jejaknya maka tidak susah untuk menebak yang lain. Sementara itu ketua perkumpulan bulu hijau sambil tertawa dingin telah mengancam kembali. Hehehehe, sebenarnya kalian mau pergi dari sini atau tidak sambil mengancam senjata payung sengkalanya direntangkan dan siap untuk turun tangan. Bukankah engkau bersikeras hendak mendapatkan jago angin dan guntur lemkong liu bentak lemkong pak dengan keras? Aku adalah putranya kalau kau bisa mendapatkan diriku maka sama artinya telah mendapatkan ayahku tunjukkan dahulu wajah aslimu, kemudian aku akan pergi mengikuti dirimu tanpa membantah. Tidak orang yang kuinginkan bukan engkau tapi lemkong liu pribadi, sekarang kalian tak usah banyak bicara lagi jika masih membandel dan tidak mau mengundurkan diri dari sini maka jangan salahkan kalau aku akan melakukan pembantaian secara besar ciri-cirian. Sementara para jago masih berdiri dengan perasaan ragu-ragu untuk kesekian kalinya. Ketua perkumpulan bulu hijau telah membentak keras, sebu. Ratusan orang pria kekard dan jago lihai golongan susat bersama-sama gerakan senjata dan menerjang ke depan. Kali ini lemkong pak benar-benar sudah dipengaruhi hawa amarah, diam-diam dia salurkan hawa murni bayi saktinya ke dalam seluruh tubuh, kemudian senjata tanduk naga saktinya diloloskan dari dalam sakunya. Terdengar San Hons yang dengan nada sedih telah berkata, Secara lapat-lapat aku sudah dapat menduga siapakah engkau yang sebenarnya dapatkah kau memandang di atas wajahku dan lepaskan anak pak. Chu Hang Hang yang berada di sampingnya sambil ketawa segera mengejek. Hehehe, 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 tentu saja ia bersedia melepaskan bocah pak dengan begitu saja demi engkau bagaimana berat pun syarat yang kau ajukan pasti akan disetujui olehnya. Ketua perkumpulan bulu hijau terpengaruh, untuk beberapa saat lamanya ia tak tahu apa yang mesti dilakukan olehnya. Lemkong pak sendiri tak ingin terlalu banyak membuang waktu, dengan suara dalam ia berseru. Lebih baik persoalan yang tak ada gunanya tak perlu dibicarakan lebih dahulu. Ayoh kita aduh kepandayan dan coba lihat siapakah yang lebih unggul di antara kita berdua. Sambil berkata senjata tanduk naga saktinya dibabat ke muka diiringi deruan angin puyuh yang memekikan telinga, begitu cepat dan dasyatnya serangan tadi, dalam waktu singkat seluruh batok kepala musuhnya sudah berada dalam kurungannya. Ketua perkumpulan bulu hijau merentangkan senjata payung sengkalanya, dengan gerakan tiang hang ke anjit atau biang lala menutupi seng surya, ia sambut datangnya ancaman tersebut. Taag, letusan bunga api berhamburan di angkasa, kedua belah pihak sama-sama tergetar mundar dua langkah ke belakang ini membuktikan bahwa posisi lemkong pak sama sekali tidak berada di bawah angin. Kendati pun begitu, ketua perkumpulan bulu hijau sendiri tidak menggunakan seluruh tenaganya dalam bentrokan tersebut rupanya ia masih ada perasaan belas kasihan terhadap lawannya ini. Setelah terjadinya bentrokan tersebut, kepercayaan lemkong pak pada kekuatan sendiri semakin berlipat ganda ia segera mengembangkan permainan ilmu dari payung sengkala untuk saling berebut menyerang dengan pihak lawan, ia berusaha melontarkan serangan angannya yang paling ampuh untuk melumpuhkan pertahanan lawan. Sementara itu para jago lainnya dari kalangan lurus telah terlibat dalam pertarungan sengit melawan para jago lihai dari perkumpulan bulu hijau, hanya manusia baju tembaga seorang yang tetap berpeluk tangan sambil menonton jalannya pertarungan itu dari sisi kalangan. Ratusan jurus kemudian, posisi lemkong pak mulai terdesak di bawah angin itu pun disebabkan perasaan belas kasihan dari ketua perkumpulan bulu hijau yang tidak menyerang dengan sepenuh tenaga, kalau tidak miscaya sejak tadi pemuda itu sudah keok. Sambil bertempur sengit dalam hati kecilnya lemkong pak berpikir, untuk membuka kedoknya serta melihat wajah aslinya aku harus menempuh marah bahaya, kalau tidak maka keinginanku ini tak akan terpenuhi untuk selamanya. Diam-diam hawa murni bayi saktinya disalurkan keluar, tak kala ingatan tersebut melintas dalam benaknya, bayi hawa murni itu segera menorobos keluar dari selangkangannya dan langsung menyambar batok kepala ketua perkumpulan bulu hijau. Ketika menyaksikan kemunculannya bayi hawa murni tersebut, manusia tembaga yang berada di sisi kalangan menjarit kaget, agaknya ia tak menyangka kalau si anak muda itu sudah berhasil melatih ilmu silatnya hingga mencapai taraf sehebat itu. Dengan suatu luncuran yang sangat cepat bayi hawa murni itu meleset ke udara dan menyambar rambut palsu di atas kepala ketua perkumpulan bulu hijau, tapi serangan bayi hawa murni itu tak bisa dilanjutkan, sebab sekeliling tubuh ketua perkumpulan bulu hijau dilindungi oleh selapis hawa KHI Kang yang amat kuat dan tebal. Dalam pada itu, ketua perkumpulan bulu hijau telah mendengus dingin, hawa murninya disalurkan ke dalam senjata payung sengkalanya kemudian dibabat ke atas bayi hawa murni tersebut. Lam Kong Pak sendiri menyadari bahwa pertarungan ini merupakan suatu pertarungan adu jiwa yang akan menentukan mati hidup mereka, ia tidak menarik kembali. Bayi hawa murni tapi sambil menggigit bibir siap menanti datangnya serangan tersebut. Belah am, benturan keras menggelegar di angkasa, daerah di sekitar gelanggang terbungkus dalam suatu pusaran angin peuyuh yang menjangkau wilayah seluas puluhan tombak. Tubuh bayi hawa murni itu tergetar keras dan akhirnya meleset kembali ke dalam selangkangan Lam Kong Pak. Sebaliknya pemuda itu sendiri dengan sempoyongan tergetar mundar sejauh 7-8 langkah, tubuhnya terjengkang ke atas tanah dan muntah darah segar paras mukanya pucat-pias bagaikan mayat. Ketua perkumpulan bulah hijau sendiri pun tidak memperoleh keuntungan apa-apa, secara beruntun ia mundur 5 langkah ke belakang, lengan kanannya hampir saja tak dapat diangkat. Napsu membunuh yang amat tebal melintas di atas wajahnya, sambil menahan rasa sakit ia meleset ke hadapan Lam Kong Pak rupanya Seng Ketua ini sudah dibikin marah oleh perbuatan si anak muda itu dan siap membereskan jiwanya. Tahan, bentak manusia tembaga itu dengan suara keras. Tapi napsu membunuh yang berkobar-kobar telah menyelimuti seluruh benak ketua perkumpulan bulu hijau segumpal cahaya merah yang amat menyilaukan mati segera mengurung batok kepala pemuda itu. Manusia berbaju tembaga itu membentak keras sekuat tenaga dialancarkan satu pukulan ke depan. Ketua perkumpulan bulu hijau sama sekali tidak merubah gerakan serangannya dengan payung sengkala, telah pakiri dengan tenaga yang tak kalah besarnya melepaskan pula satu pukulan. Belaam, dalam benturan keras yang kemudian mangema di udara tubuh manusia tembaga itu tergetar mundur sejauh dua langkah ke belakang sementara serangan dari payung sengkala itu sudah hampir mencapai batok kepala lemkong pak. Di saat yang kritis dan gewat itulah tiba-tiba terdengar suara gemerincingan nyaring berkumandang datang di susul munculnya dua orang manusia tembaga yang bersama-sama menyambar ke arah payung sengkala itu. Sekali lagi terjadi benturan keras yang memekikan telinga di tengah gelanggang dua kali dengusan berat mengiringi robohnya dua orang manusia tembaga itu ke atas tanah, sekalipun tenaga gabungan kedua orang itu cukup ampuh namun mereka masih tak mampu untuk menghadapi serangan payung lawan, setelah terbanting ke atas tanah badan mereka masih harus bergelinding sejauh dua tombak lebih dahulu sebelum akhirnya jatuh tak sadarkan diri. Lemkong pak sendiri walaupun nyaris menemui ajalnya di ujung senjata lawan, rasa kaget yang dialaminya pada saat itu sukar dilukiskan lagi dengan kata-kata, tanpa menggubris diri ketua perkumpulan bulu hijau lagi ia langsung mendekati dua orang manusia tembaga yang terpental jauh itu. Siapa tahu cepat gerakan tubuhnya ketua perkumpulan bulu hijau lebih cepat lagi bahkan sampai manusia tembaga yang lain pun masih terlambat. Setindak dalam sekali anjotan badan ketua perkumpulan bulu hijau telah meluncur ke samping dua orang manusia tembaga itu dan siap mencengkaram tubuh mereka. Tahan, bentak Sanhons yang sambil melancarkan beberapa pukulan dan meluncur ke muka. Sementara ketua perkumpulan bulu hijau masih berdiri terperangah, manusia tembaga yang lain telah menggunakan kesempatan baik itu sebaik-baiknya. Ia menyambar ke muka dan sambil menghimpit dua orang rekannya dengan cepat kabur dari situ. Cepat kejar bentak Sanhons yang... Dia segera mengajak Chu Hang Hang untuk mengejar manusia tembaga itu dan lari keluar dari ruangan markas besar perkumpulan bulu hijau. Tampaklah manusia tembaga itu sambil mengempit dua orang rekannya sedang kabur dengan cepatnya di tempat kejauhan. Ciam Pue, engkau hendak kabur kemana teriak lem kongpak dengan suara keras, pada saat ini kaum iblis dan manusia sesat malang melintang di kolong langit, sedang kaum pendekar dan golongan putih terdesak dan selalu terdesak bahaya. Kita sudah sepantasnya bersatu padu untuk menumpas bibit bencana bagi umat persilatan Ciam Pue. Kenapa engkau masih terus-menerus menyembunyikan diri? Manusia tembaga yang kabur di depan tetap tidak menggubris ucapan tersebut, bahkan larinya semakin cepat lagi. Sanhons yang dengan suara keras segera berteriak, Lam Kong Liu, benarkah engkau? Begitu tega hati mengapa engkau tidak memperdulikan? Kami berdua, orang itu masih tetap membungkam dalam seribu bahasa, ia tidak menggubris teriakan orang-orang di belakangnya, sambil mengempit dua orang akrekannya ia kabur terus ke depan. Lam Kongpak segera mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya untuk melakukan pengejaran, dalam beberapa kali loncatan saja dia berhasil melampaui menusia tembaga itu dan menghadang jalan perginya. Ciam Pue engkau hendak lari kemana lagi bentaknya. Dengan hati terperanjat orang itu menghentikan gerakan tubuhnya, tiba-tiba ia membentak keras. Lihat senjata rahasia. Lam Kongpak terkecoh oleh bentakan itu, dia tidak sempat berpikir bahwa orang itu sedang mengempit dua orang rekannya dalam setiap tangannya dalam keadaan demikian mana mungkin ia bisa melepaskan senjata rahasia. Ketika mendengar bentakan tersebut dengan cepat tubuhnya berkelit lima langkah ke samping, menggunakan kesempatan yang sangat baik itu dengan cepat manusia tembaga tersebut kabur masuk ke dalam hutan belantara. Lam Kongpak ikut menyusul ke dalam hutan, tapi hutan itu sangat lebat dan banyak semak ciri-cirinya bahkan setiap batang pohon mempunyai edahan yang besarnya bukan kepalang, dalam waktu singkat ia sudah kehilangan jejak orang itu. San Hons yang telah menyusul ke sana pula, tapi bayangan tubuh manusia tembaga itu sudah tak tampak dalam penglihatan. LBU, kata Lam Kongpak kemudian. Mari kita berpisah dan mencari jejaknya di sekitar tempat ini, aku rasa mereka pasti belum meninggalkan hutan ini, kita harus berhasil menemukan mereka bertiga, sebab dua orang manusia tembaga yang lain telah menderita luka dalam yang sangat parah. Baik mari kita memisahkan diri. Tanda petik. Dalam keadaan terburu-buru, Lam Kongpak tidak sempat menyapa kedua orang gadis itu lagi, ia segera menyusup ke dalam hutan dengan cepatnya, ketika mengejar sejauh setengah li tampaklah hutan itu kian lama kian jadi gelap dan tak nampak sesosok bayangan manusia pun di sana. Akhirnya si anak muda itu menghentikan langkah kakinya dan kerahkan tenaga untuk memeriksa gerak-gerik di sekitar tempat itu. Secara lapat-lapat ia mendengar ada suara orang sedang berbicara, namun ia tak sempat menangkap apa yang sedang mereka bicarakan sebab jaraknya terlampau jauh. Dengan langkah yang sangat berhati-hati ia meneruskan perjalanannya mendekati asal suara tadi, kurang lebih dua li sudah dilewati namun hutan tersebut belum juga sampai ujungnya, sementara suara pembicaraan kian lama terdengar kian jelas. Saat ini ia dapat mengenali salah satu suara pembicara sebagai suara dari ketua perkumpulan bulu hijau sedang yang lain mirip sekali dengan suara manusia tembaga yang membawa kabur dua orang rekannya tadi. Satu ingatan berkekebat dalam menak lemkong pak ia semakin berhati-hati lagi mendekati tempat pembicaraan itu dan sekarang secara lapat-lapat ia dapat melihat dua sosok bayangan tubuh yang sedang berdiri saling berhadapan. Pada jarak beberapa tombak dihadapannya, terdengar manusia tembaga itu sedang berkata. Mengenai soal perselisian dan sengketa yang terjadi di masa lampau aku mengetahuinya paling jelas dalam peristiwa ini engkau tak dapat menyalahkan lemkong liu. HMM, jadi kalau begitu engkau pun bukan orang luar seru ketua perkumpulan bulu hijau dengan suara dingin. Sebenarnya siapakah engkau dari mana kau bisa tahu akan perselisihan yang terjadi di antara kami di masa silam? Sambil tetap mengempit dua orang rekannya, manusia tembaga itu menjawab dengan suara dalam. Tentang soal ini maaf tah jika aku tak bisa menerangkan, tapi aku benar-benar bermaksud baik, apabila engkau bisa berpikiran lebih terbuka, marilah kita berempas sama-sama melepaskan kedok masing-masing dan bertemu dengan muka aslinya, dari peperangan kita beralih menjadi perdamaian. Tutup mulut bentak ketua perkumpulan bulu hijau dengan suara keras, karena peristiwa ini aku telah menderita selama puluhan tenhun lamanya, aku baru puas jika telah membinasakan lemkong liu dengan tanganku sendiri usahamu yang licin dan pakai akal ciri-cirian itu bakal sia-sia belaka. Tanda petik. Sambil berkata perlahan-lahan dia maju ke depan, ia sudah siap untuk melepaskan serangannya. Manusia tembaga itu tampak terkesiap dan mundur ke belakang dengan perasaan kaget. Lemkongpak yang bersembunyi di sekitar tempat itu tak dapat berdiam diri lebih jauh, sambil tertawa dingin ia segera melayang keluar dari tempat persembunyiannya. Saudara serunya dengan suara lantang, engkau selalu mengatakan tak akan melepaskan ayahku sebenarnya. Apa sebabnya kalau engkau tidak mau menerangkan lebih baik kita langsungkan pertarungan sengit di tempat ini? Ketua perkumpulan bulu hijau tertawa dingin, Hek eh, hek eh, hek eh, kalau aku ada niat untuk membinasakan dirimu, engkasi bocah cilik tak akan bisa hidup sampai ini hari, mengerti? Aku tak sudi menerima kebaikanmu itu, kalau engkau tidak bersedia melepaskan sikapmu yang bermusuhan dengan ayahku lebih baik kita adu kekuatan untuk menentukan siapa yang lebih unggul di antara kita. Ketua perkumpulan bulu hijau tertawa seram. Ha 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 ha, jika engkau bisa mati tanpa penasaran aku akan memenuhi keinginanmu itu. Sambil berkata ia menggantungkan kembali senjata payung sengkalanya ke atas pundak lalu pasang kuda-kuda siap bertempur, rupanya ia tidak ingin mencari kemenangan dengan andalkan benda mustika dari dunia persetatan itu. Lam Kong Pak sendiri pun segera menyimpan kembali senjata tanduk naganya lalu pasang kuda-kuda siap menerima serangan. Pertarungan sengit bakal berlangsung, nafsu mensebunuh yang amat tebal menyelumuti seluruh hutan tersebut. Di saat suasana jadi tegang dan pertarungan hampir berlangsung tiba-tiba manusia tembaga itu berseru keras. Eeei bocah cilik, engkau tak usah begitu tahu diri, lebih baik jangan engkau campuri urusan ini. Maksud baik ciumpue biarlah ku terima di dalam hati asal engsku bersedia memperihiatkan paras aslimu. Maka aku pun akan sudahi persoalan sampai di sini. Orang itu merasa serba salah, untuk beberapa saat lamanya ia membungkam dalam serlou bahasa. Melihat orang itu berdiam diri, Lam Kong Pak berkata lagi. Kalau memang engkau merasa keberatan, lebih baik jadilah saksi bagi pertarungan kami berdua. Lam Kong Pak telah bertekad untuk membongkar kedok yang menyelubungi paras muka ketua perkumpulan bulu hijau itu. Dia tak ambil peduli resiko yang harus dipikul olehnya. Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, dia bersiap siaga melakukan serangan tiba-tiba ujarnya lagi kepada manusia tembaga itu. Ciam Pue, menggunakan kesempatan yang sangat baik ini semibuhkanlah luka dalam yang diderita dua orang rekanmu. Aku percaya masih mampu untuk bertahan sampai 500 gebrakan. Tak usah, aku sudah memberi obat kepadanya dalam 3-5 jam mendatang. Lukanya tak akan memburuk. Aku harus bertindak sebagai saksi dalam pertarungan yang akan kalian langsungkan. Lam Kong Pak tidak banyak bicara lagi, sepasang telapaknya disilangkan di depan dada dengan ilmu Seng Hao It Siang Hoat laksana kilat dia lepaskan 3 buah pukulan berantai dengan dasar tenaga dalam yang sempurna dalam tubuh pemuda itu ditambah kasiat dari buah merah yang dia salah makan cairan empedu dari naga sakti yang dia minum serta peroleh tambahan tenaga dari 3 sosok bayi hawa murni, bukan saja kekuatan tubuhnya. Telah mencapai seperti 60 tahun hasil latihan bahkan tanpa sadar semua kekuatan itu telah membentuk suatu semangat juang yang luar biasa. Meskipun ilmu pukulan Seng Hao It Siang Hoat yang berhasil diciptakan olehnya tidak termasuk suatu kepandayan yang sangat ampuh di kolong langit tapi setelah dimainkan sendiri olehnya bukan saja kekuatan tenaganya maha dasyat bahkan memancarkan suatu wibawa yang membuat orang jadi segan. Ratusan jurus kemudian kedua orang itu mulai bertempur sambil bergerak kian kemari, sekilas pandangan tampaklah serangan yang dilancarkan kedua orang itu seolah-olah tidak bersungguh hati bahkan mendatangkan perasaan yang melihat, walaupun begitu manusia tembaga itu adalah seorang ahli silat paras mukanya tampaklah kian lama kian bertambah serius. Walaupun pertarungan itu tidak mengejutkan hati bahkan nampak enteng dan ringan, namun daun ciri-ciri pohon syong yang ada di sekitar gelanggang pertarungan ternyata pada berguguran ke atas tanah, dalam waktu singkat di atas permukaan tanah telah tertumpuk daun pohon syong sampai beberapa cun tebalnya. Lam Kong Pak dengan mainkan serangkaian ilmu pukulan Sam Hao It Chiang Hoat. Walaupun berhasil mempertahankan diri sampai 200 gebrakan lebih, tapi selawatnya itu ia mulai terdesak di bawah angin memaksa si anak muda itu mau tak mau terpaksa harus mengeluarkan ilmu sakti payung sengkala. Ketua perkumpulan bulu hijau sendiri pun menggunakan jurus-jurus serangan aneh untuk melayani pertarungan itu jurus serang yang dipergunakan olehnya mirip sekali dengan jurus pukulan dari ilmu payung sengkala tapi dalam kenyataan mempunyai gerakan yang lain daripada yang lain, membuat orang sukar untuk merabah arah tujuannya. Kedua orang itu sama-sama mengutamakan kecepatan dan kemantapan untuk mengimbangi kecepatan lain, kedua belah pihak sama-sama bertempur tanpa menimbulkan desingan suara, mereka sama-sama mempunyai jalan pikiran yang sama yakni tidak mengharapkan kedatangan San Hons yang ditempat itu sehingga menggenggu jalannya pertarungan tersebut. Oleh sebab itulah, 500 gebrakan kemudian kedua belah pihak mulai penat dan napasnya mulai tersengkal ciri-ciri, mereka telah mengerahkan sisa tenaga yang dimilikinya untuk meneruskan pertarungan tersebut. Sementara itu walaupun manusia tembaga yang bertindak sebagai saksi merasa sangat gelalisah namun tidak leluasa baginya untuk turut serta dalam pertarungan ini, sebab kedua belah pihak sedang melangsungkan suatu pertarungan yang adil dan seimbang, jika ia sampai turut campur maka salah satu pihak pas akan merasa tak senang hati. 700 jurus sudah lewat tanpa terasa, kedua belah pihak telah saling bertempur hingga hampir 2 jam lamanya, dengusan napas yang memburu kedengaran makin lama semakin keras bahkan keringat sebesar kacang kedelai mulai membisai jidat masing-masing. Hal itu menunjukkan bahwa pertempuran sudah mencapai pada puncaknya siapa menang siapa kalah siapa. Mati siapa hidup akan segera ditentukan dalam 200 gebrakan berikut ini. Kedua belah pihak sama-sama berusaha untuk mencapai kemenangan bagi pihaknya sendiri, semua sisa tenaga yang dimilikinya dikerahkan keluar, bentrokan ciri-ciri nyaring berkumandang tiada hentinya. Kedua orang sama-sama membentak keras sekuat tenaga mereka lepaskan satu pukulan dengan tenaga penuh. Belah aam Desingan nyaring menggelegar di angkasa pusaran angin berpusing menggulung di seluruh gelanggang beberapa batang pohon besar yang tumbuh di sekitar tempat itu pada tumbang ke atas tanah dengan menerbitkan suara keras, dalam benturan itu kedua belah pihak terdorong mundur sampai satu tombak lebih dengan tubuh sempoyongan. Manusia tembaga itu segera berseru dengan suara dalam. Aku rasa pertarungan sudah cukup berlangsung seru sekarang kalian boleh berhenti bertempur. Tapi kedua orang itu sama-sama tak mau mengalah ataupun menyudahi pertarungan itu dalam hati masing-masing mempunyai suatu kepercayaan yang meyakinkan hati mereka siapapun di antara mereka berdua tak ada yang memiliki kepandaian lebih lihai, atau dengan perkataan lain mereka berdua sama mempunyai harapan untuk mengalahkan lawan. Sekali lagi kedua orang itu maju mendekat dengan langkah yang amat lambat, kemudian sambil mementak keras kedua belah pihak saling melepas kesumber puluh-puluh buah pukulan berantai dengan menggunakan segenap kekuatan yang mereka miliki. Belah aam, belah aam, benturan keras bergetar memekikan telinga, kedua orang itu mundur lima enam langkah ke belakang dengan sempoyongan, paras muka mereka berubah jadi merah darah dan wajahnya nampak menyeramkan sekali. Melihat keadaan yang semakin parah dari kedua orang itu manusia tembaga tersebut segera letakkan kedua orang rekannya ke atas tanah, kemudian dengan wajah serius katanya, hei kenapa kalian berdua masih juga tidak hentikan pertarungan ini? Sebelum ada jawaban yang diberikan tiba-tiba salah seorang manusia tembaga yang berbaring di atas tanah telah menyelam. Pertarungan yang sedang berlangsung pada saat ini adalah suatu pertarungan yang seimbang dan adil biarkanlah mereka bertempur sampai selesai. Satu ingatan berkelebat dalam menak lemkong Pak Ia merasa nada ucapan orang itu penuh mengandung anjuran dan membangkitkan semangat dalam keadaan yang payah dan kehabisan tenaga ucapan tersebut segera mendorong kembali semangatnya untuk bertempur, sekali lagi Ia menerjang maju ke depan. Bela Am, benturan demi benturan berlangsung memecahkan kesunyian tubuh kedua orang itu bergetar keras dan mundur empat lima langkah ke belakang akhirnya mereka sama-sama roboh terjengkang di atas tanah. Manusia tembaga yang berdiri berpaling ke arah rekannya yang berbaring di atas tanah kemudian serunya, Elo otek kau. Engkau tak usah khawatir, jawab manusia yang ada di atas tanah dengan nada serius, mati hidup sudah digariskan oleh takdir engkau gelisah tak ada gunanya. Sementara itu mereka berdua sudah sama-sama duduk di atas tanah, badan bagian ke atas terjengkadege ke belakang sepasang tangan menahan di atas permukaan dan kepalanya berputar lemas di atas bahu nafas mereka memburu bagaikan kerbau andai kata tidak memikirkan nama baik mungkin mereka sudah merebahkan diri untuk tidur, sebab kedua orang itu sama-sama sudah terlampau lelah. Sementara itu Lam Kong Pak dan ketua perkumpulan bulu hijau dengan susah payah telah bangkit kembali dari atas tanah dengan sempoyongan mereka maju saling mendekat lalu melancarkan satu serangan. Pukulan yang dilepaskan kali ini merupakan serangan yang dilancarkan bersama dengan majunya seng badan karena itu setelah kedua belah telapak saling menempel siapapun tak berhasil mendorong lawannya, telapak mereka seolah-olah menempel jadi satu dan tak bisa dipisahkan lagi. Pertarungan semacam ini mirip sekali dengan pertarung tanpa aturan yang sering dilakukan oleh orang-orang yang tak mengerti akan ilmu silat bukan saja tidak pakai aturan bahkan sangat menggelikan sekali tapi dalam kenyataan kedua orang itu sudah mengerahkan sisa tenaganya yang dimilikinya untuk melakukan pertarungan terakhir. Meskipun kedua belah pihak sama-sama sudah kehabisan tenaga tapi dorongan terakhir yang dipancarkan olehnya benar-benar luar biasa angin pukulan yang tajam memancar keluar dari balik telapak mereka begitu bebatnya pusingan angin puyuh membuat tiga orang manusia tembaga yang berada di sisi kalangan pun tergetar mundur sejauh beberapa langkah ke belakang. Tapi setelah terjadi benturan yang keras tubuh mereka berdua sama-sama mencelat sejauh satu tombak lebih 7-8 depa, badan mereka terbanting ke atas tanah dan roboh terkapar, siapapun tidak menggerakkan tubuh lagi bahkan napas pun bampir saja ikut berhenti. Manusia tembaga yang berdiri di sisi kalangan itu menjerit kaget dan siap maju ke depan, tapi sebelum perbuatan itu dilakukan tiba-tiba manusia tembaga yang duduk di atas tanah itu berkata, Saudara, aku minta engkau menahan diri dan jangan melakukan suatu apapun terhadap diri mereka, sekarang engkau tak boleh maju ke depan. Apakah engkau tega menyaksikan ia mati dalam keadaan yang mengenaskan tanya orang itu dengan wajah serius? Sekalipun mati dia pun akan mati dengan gagah dan terhormat. Kematiannya pasti akan menggemparkan seluruh kolong langit, kenapa engkau mesti gelisah? Meskipun di luaran ia berkata begitu, namun kain hijau yang menutupi wajahnya telah basah oleh air mati suara pun bertambah jadi agak parau. Kemurungan dan kesedihan yang tebal menyelimuti seluruh hutan, membuat suasana yang sunyi terasa semakin menyeramkan. Tiba-tiba dua orang yang berbaring di atas tanah mulai merangkak bangun dengan susah payah, dengan suara kagum manusia tembaga yang berdiri itu segera berseru, Elooteketajaman matamu benar-benar mengagumkan. Tanda petik. Hengtai tak usah memuji diriku sahut manusia tembaga yang duduk di tanah. Bila tiada perubahan yang lain dalam bentrokan yang terakhir itu kedua orang tersebut pasti sudah menggunakan tenaga kelewat batas jika begitu maka mereka akan mati karena kehabisan tenaga. Dalam pada itu ketua perkumpulan bulu hijau maupun lem kompak telah bangkit kembali, tubuh mereka sempoyongan tiada hentinya darah kental mengalir keluar dari mulut dan hidung, bahkan telinga pun basah oleh darah yang mengucur keluar. Menyaksikan keadaan yang sangat mengerikan itu, manusia tembaga yang berdiri segera berseru dengan nada terperanjat. Saudara, apa gunanya engkau adu jiwa tanpa mendatangkan hasil apa-apa lebih baik? Sudahilah pertarungan itu sampai di sini saja. Tanda petik. Lem kompak terengah-engah, tiba-tiba serunya. Barang siapa berani mencampuri urusan ini aku akan segera memukul ubun-ubunku sendiri untuk bunuh diri. Tanda petik. Sementara berbicara, bebi bercampur darah telah memancar keluar dari lubang hidung dan mulutnya, keadaan benar-benar mengerikan sekali. Orang itu saking terperanjat sampai berdiri tertegun, sudah sekian puluh tahun lamanya ia hidup di kolong langit tapi belum pernah menyaksikan pertarungan yang berlangsung begitu sengitnya. Tiba-tiba, terdengar suara ujung baju tersampok ang berkumandang datang, disusul munculnya beberapa sosok bayangan manusia yang dipimpin oleh San Hong Siang. Ketika perempuan itu menyaksikan keadaan dari putranya, paras mukanya kontan berubah jadi pucat pias bagaikan mayat, air matu jatuh berlinang membasahi seluruh tubuhnya. Untuk beberapa saat ia berdiri menjublak karena kejutnya, kemudian sambil berseru sedih ia menerjang ke arah lem kompak. Manusia tembaga yang duduk di atas tanah itu mendadak berseru dengan suara kera. Kalau engkau tak ingin menyaksikan putramu dituduh sebagai manusia pengecut yang tak berani menghadapi kenyataan, lebih baik cepatlah mundur dari situ. Dengan hati terkesiap San Hong Siang menghentikan langkan kakinya, lama sekali dia mengamati orang itu, kemudian baru menegur, siapa engkau? Tak usah banyak bertanya, jawab orang itu dengan hambar. Yang penting engkau harus segera mengundurkan diri, jika engkau tak bersedia mendengarkan nasihatku maka putramu akan mati dengan metu yang tidak meram. Apakah engkau adalah lem kong liu bentak San Hong Siang? Bukan. Kalau engkau bukan lem kong liu dengan hak dan kedudukan apakah engkau melarang gerak geriku? Orang itu tertawa dingin aku tidak melarang tapi memperingatkan. Tanda petik. Belum habis orang itu berbicara, tiba-tiba lem kong pak menempelkan telapaknya ke atas ubun-ubun sendiri dan mengancam. Ibu, aku harap engkau bersedia memenuhi harapanku jika aku mati. Maka dia pun tak akan hidup lebih jauh setelah kematian ini. Maka kakek ombak menggulung sudah bukan merupakan suatu ancaman lagi. Biarlah aku berada dalam keadaan begini. Disebab pertarungan kami berjalan adil sekali, sekalipun aku harus mengorbankan jiwaku demi keamanan dunia persilatan, kematianku ini berharga sekali. Setelah perkataan itu diutarakan keluar, semua orang tertunduk dengan perasaan hormat dan kagum, tapi menghadapi masalah besar yang mempengaruhi mati hidup seseorang ini siapapun merasa tidak leluasa untuk buka suara secara sembarangan. Hanya cuhanghang seorang yang tidak mau tahu akan keadaan tersebut, lalu serunya. Huh, apa itu keadilan atau kebenaran? Aku tidak percaya dengan kesemuanya itu, bagaimanapun juga mereka berdua tak boleh melanjutkan lagi pertarungan ini. Tanda petik. Sambil berseru ia segera maju ke depan dan mencengkeram tubuh lemkongpak. Pencuri tua pek, Keligong yang menyaksikan tindakan perempuan itu jadi amat gelisah, dengan andaikan gerakan yang lincah ia lompat ke depan dan segera mencubit pantatnya keras-keras. Cuhanghang menjerit kesakitan ia segera putar badan dan menerjang ke arah pengemis tua. Cuhanghang seru pek, Keligong cepat engkau tak boleh marah kepadaku, tahukah engkau jika cengkeramanmu itu dilanjutkan maka bagaimanakah akibatnya? HMM engkasi tua bangka sialan benar-benar membuat hatiku jadi gemas, seru cuhanghang gemas, bukan. Mencubit tempat lain kenapa engkau justru mengarah pantatku? Huuuh, jangan mengira pantatmu wangi, apalagi di hadapan banyak orang mereka akan menjadi saksi bagiku bahwasannya aku sama sekali tak bermaksud untuk mempermainkan dirimu. Bicara sampai di sini pencuri tua itu segera mencium jari tangannya yang barusan digunakan untuk mencubit lalu sambungnya kembali. Waduh titik sudah bau belum aku rasakan jari tanganku berbau sebangsa belirang dan bau minyak ciri-cirikan bau sekali. Bajingan tua jangan mencari kata-kata yang tak sedap didengar untuk menggoda aku, hati-hati aku tak akan melepaskan dirimu begitu saja, Pek Ligong tertawa dingin. Iheeh, heeh, 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 cuhanghang engkau benar-benar sudah makan nasi dengan percuma selama puluhan tahun. Pek Patah mengatakan, kalau punya otak tidak pernah digunakan maka apa artinya hidup seratus tahun. Coba bayangkan setelah terjadi bentrokan yang terakhir keadaan dari Lem Kong Pak dan ketua perkumpulan bulu hijau sama-sama gawat dan kritisnya. Tapi itu bukan berarti bahwa mereka sudah tak ada harapan untuk hidup jika engkau bersikeras mencampuri urusan ini, Hohohohohoho. Titik apakah engkau masih belum paham dengan tabiat bocah muda itu? Tanda petik, orang lain tak akan kugubris tapi bagaimanapun juga aku tak bisa menyaksikan putriku hidup mencanda. Begitu perkataan tersebut diutarakan keluar ketua perkumpulan bulu hijau segera mendengus dingin tubuhnya kelihatan gemetar agak keras. Tingkah lakunya itu bisa diketahui oleh siapapun yang ada di dalam kalangan terutama sekali San Hon Siang dan ketiga orang manusia tembaga itu, mereka hanya bisa menggeleng sambil menghela napas panjang tiada hentinya. Jelas perkataan yang diucapkan oleh Chu Hang Hang telah melukai halus ketua perkumpulan bulu hijau. Kiwi, kita-kita, boleh, ber, bertempur lagi, terdengar Lem Kong Pak terbisik. Hampir saja perkataan itu tak mampu diutarakan keluar sebab buih bercampur darah mengalir keluar terus dari mulutnya. Culiap dan Peklih yang jadi kalap mereka menjerit sedih dan segera menerjang ke depan. Melihat perbuatan dua orang gadis itu malaikat raksasa Elo Oliang Jan jadi amat gusar, diarentangkan sepasang tangannya yang lebar untuk mendesak mundur gadis itu sampai beberapa langkah kemudian serunya lantang. Jangan mengira aku Elo Otoa adalah seorang manusia dungu, lebih baik aku berbuat salah kepada Nona berdua daripada membuatkan kalian berdua menjerumuskan Lem Kong Sawya sebagai seorang manusia yang tidak berbudi. Tanda petik. Dua orang gadis itu sudah kehilangan pikiran warasnya mereka menerjang tubuh Elo Oliang Jan secara kalap dan masing-masing melepaskan pukulan dasyat ke arah depan. Namun Elo Oliang Jan sama sekali tidak melepaskan serangan balasan Bela Aam Bela Amduap pukulan amat dahisat dengan telak bersarang di atas dada Elo Oliang Jan yang tinggi besar, tubuhnya kontan mencelat sejauh satu tombak lebih dan muntahkan darah segar. Dua orang gadis itu berdiri tertegun, sementara hendak menerjang kembali ke arah Lem Kong Pak terlihatlah si anak muda itu serta ketua perkumpulan bulu hijau sedang menghimpun sisa tenaganya yang dimilikinya untuk saling menyerang kembali dengan hebatnya. Plook dalam benturan yang kemudian terjadi dua orang jago itu sama muntahkan darah segar yang membasahi wajah masing-masing, dalam waktu singkat kedua orang itu sudah terubah jadi manusia berdarah tubuhnya roboh terkapar di atas tanah, mereka sama sekali tak berkutik lagi keadaannya bagaikan orang mati. Payung sengkala yang tergantung di atas punggung ketua perkumpulan bulu hijau terjatuh di atas tanah di tengah hutan belantara yang gelap. Benda itu memancarkan sinar merah yang menyilaukan mata. Suasana berubah jadi sunyi sepi dan tak kedengaran sedikit suara pun yang kedengaran kecuali hembusan angin yang mengoncangkan pohon. Dan hanya dengusan napas para jago yang bergema di atas udara, keadaan pada waktu itu betul-betul mengenaskan. Kecuali tiga orang manusia tembaga yang masih tetap tenang dan tidak menunjukkan perubahan apapun. Para jago lainnya sama-sama berdiri menjublak dengan perasaan kaget siapapun tidak berani maju ke depan untuk melihat keadaan yang sebenarnya. San Hons yang berteriak sedih, meskipun tidak sampai bersuara tapi kelihatan sekali akan kesedihan hatinya dan kesedihan tersebut dengan cepat merambat kepada yang lain sampai-sampai peligong yang di hari biasa selalu tersenyum simpul pun tak kuat untuk menahan diri dan akhirnya ikut mengucurkan air mata. Dengan sempoyongan dua orang gadis itu maju ke depan akhirnya mereka roboh ke atas tanah. Suasana di tengah gelanggang jadi amat kalut. Pekli gong lari menghampiri Pekli hiang sedang cuhanghang lari ke samping culiap. Sebaliknya San Hons yang lambat ciri-ciri dan sangat berhati-hati sekali mendekati lemkong pak. Sambil maju ke depan diam-diam ia berdoa dalam hatinya, meskipun ia tak percaya akan malaikat atau setan tapi dikala seseorang sedang dirundung susah dan putus asa. Maka satu-satunya yang diharapkan bantuannya adalah yang kuasa, dia berharap agar Tian menaruh kasihan kepadanya hingga satu-satunya sanak yang dimilikinya itu masih tetap hidup di dunia. Di samping itu, dia pun amat membenci manusia tembaga yang telah menghalangi jalan perginya ia menganggap orang itu pastilah lemkong liu, ia membenci dirinya dalam anggapan lemkong liu terlalu mementingkan diri sendiri, terlalu kejam karena ingin menjaga nama baiknya maka dari itu ia tidak merasa sayang putranya tersiksa dan menderita. Berhenti manusia tembaga itu membentak lagi, dia bukan lain adalah manusia tembaga yang telah menghalangi San Hon Siang tadi. Kali ini San Hon Siang tak mau mendengarkan lagi, sekalipun andai kata ada orang yang hendak membinasakan dirinya pada saat itu dia pun tak mau mengundurkan diri. Lemkong Pak terkapar di atas tanah secara lapat-lapat ia saksikan percikan darah menodai seluruh wajahnya ia merasakan sakit hati dan perasaannya bagaikan diiris ciri-ciri pisau. Berhenti. Bentakan orang itu dingin tegas dan nyaring jelas itu diutarakan keluar setelah mengambil keputusan yang amat berat. San Hon Siang masih tetap tidak menggubris ucapan orang itu, namun langkah kakinya pada saat ini kian lama kian bertambah lambat, hampir saja ia kehilangan keberanian untuk maju ke depan. Tapi, bagaimanapun juga dia harus membuat terang keadaan yang sebenarnya, dia ingin tahu apakah putranya yang hanya satu itu masih hidup di kolong langit, Ia berharap dalam waktu yang amat singkat itu Tian telah bermurah hati dan tidak mengambil jiwa putranya. Berhenti engkau dengar tidak ucapanku itu bentakan nyaring untuk kesekian kalinya bergema di angkasa. Entah dari mana munculnya hawa amarah. Tiba-tiba San Hon Siang meludah ke arah orang itu. Manusia tembaga tersebut sama sekali tidak menghindarkan diri, dengan cepat ludah tersebut mampir ke bawah dagunya, namun ia tidak berusaha untuk membersihkannya. San Hon Siang mendengus dingin, katanya. HMM engkau punya hak apa untuk mengurusi tingkah laku dan gerak geriku? Putramu sama sekali belum mati tapi jika engkau maju untuk mengganggu dirinya maka jiwanya tak ketolongan lagi. Sekujur badan San Hon Siang gemetar kerasia segera bertanya dengan suara dalam, sungguhkah perkataanmu itu? HMM kalau tidak percaya majulah ke depan dan cobalah sendiri. Tindakan tersebut ternyata manjur sekali, sekalipun suha Hon Siang bernyali besar namun ia tak akan berani menempuh bahaya untuk mempermainkan jiwa putranya, untuk beberapa saat lamanya ia berdiri menjublak di tempat semula. Dengan suara dingin manusia tembaga itu berseru kembali. Aku harap engkau segera mengundurkan diri dan tunggu di tempat semula. Sampai berapa lama ia baru sadar dari pingsannya aku bukan malaikat penolong dari mana bisa tahu kalau. Dia akan sadar sampai kapan? San Hon Siang jadi gusar sekali. HMM jadi engkau hanya bicara secara ngawur. Orang itu tertawa dingin. Heheheheh, apakah aku sedang bicara ngacobel atau tidak tak lama kemudian engkau akan tahu sendiri boleh kau tak mau dengarkan nasihatku berarti kamu akan menyesal untuk selamanya. Selama hidupnya San Hon Siang hanya bertindak menurut suara hati sendiri, tak sekalipun ia suka diperintah orang, meskipun wataknya tidak sampai berangasan seperti watak Chu Hang Hang, namun dia pun tak sudi bertekuk lutut dengan begitu saja. Tapi sekarang, demi putranya mau tak mau dia harus bertekuk lutut, hal ini membuat perempuan itu sambil menggigit bibir segera mengundurkan diri. Suasana di tengah gelanggang kembali berubah jadi hening dan sepi, dua orang gadis itu sudah disadarkan dari pingsannya, tapi seperti orang kehilangan pikiran mereka hanya duduk termanggu ciri-ciri sambil memandang ke arah San Hon Siang. Setengah perminum teh sudah lewat, namun ketua perkumpulan bulu hijau maupun lem kongpak yang ada di gelanggang masih menggelep tak tak berkutik, bahkan sama sekali tiada tanda yang menunjukkan bahwa mereka masih hidup. Lama-kelamaan Chu Hang Hang tak kuat menahan sabar lagi, dengan suara kerasia segera berteriak. Payung sengkala itu adalah benda miliku, peduli bagaimanakah nasib kedua orang itu pusaka dari dunia persilatan itu sudah sepantasnya kalau diserahkan kembali kepada pemiliknya. Manusia tembaga itu mendengus dingin. HMM engkau tak usah terburu napsu mereka masih akan melangsungkan satu pertarungan lagi sebelum menang kalah bisa ditetapkan. Apa mereka akan langsungkan satu pertarungan lagi saking terperanjatnya San Hon Siang sampai berdiri termagu ciri-ciri? Kawanan jago dari golongan putih lainnya pun tertegun, hampir boleh dikata mereka tak percaya dengan perkataan tersebut. Apakah kalian anggap aku sedang bergurau seru manusia tembaga itu? Belum habis ya berkata, dua orang jago yang menggeletak di atas tanah itu mulai menggerakkan tubuh. Mereka, semua orang yang hadir di sana saling berpandangan tanpa mengucapkan sepatah kata pun hampir saja mereka mengira bahwa orang itu telah menggunakan ilmu sihir untuk mempengaruhi kedua orang itu. Ketua perkumpulan bulu hijau dan lem kompak yang terkapar di atas tanah bergetar tiada hentinya, kemudian dengan susah payah bangkit dan duduk bersila di atas tanah. Cu liap dan pek lih yang bersorak gembira, mereka hendak menyerbu maju ke depan tapi san hons yang segera berseru dengan nada dalam. Mati atau hidup ditentukan oleh takdir, untuk sementara waktu aku harap kalian suka bersabar diri. Mendengar ucapan tersebut, terpaksa dua orang gadis itu menghentikan gerakan tubuhnya, sementara Cu Hang Hang sendiri dengan perasaan tidak tenang garuk ciri-ciri kepalanya yang tiada gatal. Ketua perkumpulan bulu hijau telah mengetahui bahwa payung sengkalanya terjatuh di atas tanah tapi ia tidak mengambilnya, sebab setelah benturan berikutnya ini meskipun tidak sampai mati mereka harus berbaring setengah harian lamanya mengambil atau tidak bukan persoalan yang penting karena akhirnya toh akan diambil orang lain. Iyarlah benda itu diambil orang dari atas tanah daripada membiarkan orang lain mendapatkannya dari tubuhnya. Dengan sempoyongan kedua orang itu bangkit berdiri bagaikan orang mabuk mereka maju mundur tidak menentu. Pada saat itulah dengan suara lantang tapi berat manusia tembaga itu berseru. Pertarungan ini adalah pertarungan yang terakhir kita akan mengambil patokan siapa yang mundur paling jauh dialah yang akan dianggap kalah, seng pemenang berhak untuk mendapatkan payung sengkala tersebut. Setelah ucapan itu diutarakan keluar, semua jago baru merasa terperanjat sekarang mereka baru tahu akan maksud dari manusia tembaga tersebut untuk mendapatkan payung sengkala itu maka seseorang harus mampu menaklukan hati ketua perkumpulan bulu hijau. Kendati pun maksud dan tujuannya adalah benar tapi setelah terjadi bentrokan yang terakhir itu maka walaupun mereka tak akan sampai mati paling sedikit kedua orang itu harus berbaring selama 3-5 bulan sebelum semua tenaga dan kekuatannya pulih kembali seperti sedia kala. Pada jarak tiga langkah, kedua orang itu sama-sama berdiri tegak keadaan mereka sudah menyerupai setan yang mengerikan, hawa murni sudah tak dapat dihimpun kembali karenanya mereka terpaksa harus saling beradu kekuatan dengan menggunakan gerakan biasa. Perasaan hati semua orang kembali tercekat seluruh hutan tercekam dalam suasana yang mendebarkan hati. Lama-kelamaan San Hons yang tak kuat menahan tekanan, suasana yang amat menyeramkan itu dengan suara beratia berkata, Lam Kong Liu kalau anak Pak tidak beruntung dan menemui ajalnya maka sepanjang hidup aku tak sudi bertemu lagi dengan dirimu. Manusia tembaga itu sama sekali tidak menjawab, seluruh perhatiannya telah dipusatkan ke arah pertarungan. Mendadak di saat yang paling kritis itulah dari dalam. Hutan terhembus lewat bau belirang yang amat tebal. Aduh, celaka teriak Pak Ligong dengan terperanjat. Semua orang kaget dan sorot matanya segera jelalatan sekeliling tempat itu. Asap tebal yang menyelimuti sekeliling tempat itu kian lama kian menebal, dalam waktu singkat wilayah seluas beberapa puluh tombak sudah terkurung semua oleh asap tersebut. Dalam keadaan seperti itulah dari tempat kejauhan berkumandang suara gemerisik yang amat lirih, seakan-akan ulat sutra yang sedang makan daun. Walaupun gelagat tidak menguntungkan dan ancaman bahaya muncul di empat penjuru akan tetapi siapapun tidak bergerak dari tempat semula, sebab pertarungan terakhir dari Leng Kong Pak melawan diri ketua perkumpulan bulu hijau ini jauh lebih penting daripada keselamatan jiwa mereka sendiri. Sementara itu dua orang jago tersebut perlahan-lahan mendorongkan sepasang telapaknya ke depan ketika saling menempel kedua belah pihak sama-sama menggigit bibir sambil mendengus berat, tubuh mereka bergentar keras kemudian roboh terjengkang ke atas tanah. Darah bagaikan pancuran menyembur keluar diri mulut serta lobang hidung mereka berdua, manusia berbaju. Tembaga yang duduk di sisi kalangan segera bangkit berdiri dan mengukur jarak mundur yang dilakukan oleh dua orang itu, ternyata kedua belah pihak sama-sama mundur satu langkah ke belakang, hal ini membuktikan bahwa kekuatan mereka adalah seimbang. Meskipun menang kalah sukar dibedakan tapi ditinjau dari darah yang mengalir keluar dari ketujuh lubang indera mereka dapat dipastikan 80% mereka tak bisa hidup lagi. Tiga orang manusia tembaga itu sama-sama memperdengarkan helaan nafas sedih lambat-lambat ketiga orang itu menuju ke tengah gelanggang. San Hon Siang serta Chu Hang Hang tidak memperdulikan segala sesuatu lagi, mereka pun ikut menerjang masuk ke tengah gelanggang. Tiba-tiba dari sekitar gelanggang yang terkurung oleh asap tebal itu bergema datang suara keras yang amat menyeramkan di susul seseorang berseru kalian semua sudah jatuh ke dalam cengkeramanku coba kalian periksalah keadaan di sekitarmu. Semua orang kenal suara itu sebagai suara dari kakek ombak menggulung yang belum lama berselang telah dipaksa mundur oleh ketua perkumpulan bulu hijau. San Hon Siang serta Chu Hang Hang segera memeriksa keadaan di sekelilingnya, mereka saksikan kobaran api telah berkobar dengan besarnya dan menjilat setiap benda yang ditemuinya, api mulai merambat ke atas ranting pohon dan membakar dahan pohon di sekitarnya. Kreeseeks kreeseek kreakbum sebatang pohon yang sangat besar dengan kobaran api tumbang ke atas tanah. Jarak antara para jago yang hadir dalam gelanggang itu dengan lem kompak berdua yang menggeletak di atas tanah masih ada dua tiga puluh langkah jauhnya sementara semua orang masih terperangah menghadapi kejadian yang sama sekali tak terduga itu. Batang pohon tadi tepat tumbang di sisi tubuh kedua orang itu. Di susul pohon raksasa lainnya pun ikut tumbang, kayu terbakar menciptakan lautan api di sekitar sana yang dengan cepat mengepung kedua orang itu di tengah kalangan. Kobaran api yang menjilat setiap benda di sekitar tempat itu dengan cepat pula merambat ke segala penjuru semua orang merasakan dirinya seakan-akan berada di tengah tungku, pakaian mereka mulai terjilat tapi membuat suasana jadi kalut dan kacau balau. San Hons yang sangat menguatirkan keselamatan putranya sambil menjeret sedih ia menerjang masuk ke dalam kurungan lautan api. Tapi empat penjuru terkurang api mereka seakan-akan berada di sebuah samudera api yang tiada batasnya dalam keadaan begitu sukar mereka untuk temukan jejak ketua dari perkumpulan bulu hijau serta lem kompak. Suasana menjadi kritis dan ancaman jiwa setiap saat bakal terjadi. Pada saat itulah tiba-tiba muncul sesosok bayangan manusia yang menerobos masuk ke dalam kurungan api, dengan gerakan cepat orang itu bukan lain adalah lak gue soat salju bulan ke-6 tong hui. Baik pakaian maupun badannya sama sekali tidak terbakar ataupun terjilat api namun paras mukanya telah berubah jadi merah padam bagaikan babi panggang. Setibanya digelanggang, ia segera berteriak keras, jangan gelisah ikuti padaku dan mari kita tinggalkan tempat ini, cuhanghang tertawa dingin. Heeh, 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 masa engkau tak takut terbakar? Aku mempunyai obat pemanam api tapi jumlahnya tidak terlalu banyak seru tong hui dengan suara keras, karena itu terpaksa kita mesti menerjang keluar dari sini bersama-sama, kalau ketinggalan seorang saja niscaya bakal celaka sebab aku tak berdaya untuk menolongnya kembali. Semua orang percaya kalau salju bulan ke-6 ini benar-benar memiliki obat anti-api sebab di antara senjata rahasianya yang ampuh terdapat pula sejenis peluru yang disebut engkau luian hui etan, bahan mepedak itu dasyat daya penghancurnya karena itu dia pasti memiliki obat anti-kebakaran yang mujarab untuk digunakan setiap saat. Di antara rombongan para jago itu hanya San Hon Siang serta dua orang gadis yang tak menggubris anjuran tersebut, mereka tidak memikirkan nasib sendiri bahkan secara dekat malahan menerjang masuk ke tengah lautan api. Menyaksikan tingkah laku ketiga orang perempuan itu, dengan cepat pekli gong berseru kepada malaikat raksasa El Oliang Jan serta Siang Hang Cai. Cepat kita cegah tingkah laku yang dekat dari ketiga orang itu, kita rundingkan lagi persoalan ini setelah lolos dari kobaran api yang makin menghebat ini. Tanpa membuang banyak waktu, El Oliang Jan langsung menerjang ke arah San Hon Siang yang kesadarannya sudah makin menurun akibat kecemasan serta kekhawatirannya. Ketika El Oliang Jan mencapai belakang punggungnya pemuda itu masih belum merasakan apa-apa menunggu tubuhnya sudah tertangkap dan dikempit oleh orang Si El Oliang Jan, dia baru sadar tapi keadaan sudah terlambat dan tak bisa banyak berkutik lagi. Dengan mudahnya ia dirarik kembali ke tempat semula oleh malaikat raksasa. Di pihak lain Pek Ligong dengan gampang berhasil menguasai Pek Ligong sedangkan Siang Hang Cai menyeret kembali culiap. Dalam keadaan begitu tiada pilihan lain bagi para jago untuk mengundurkan diri dari sana dengan mengikuti salju bulan ke-6 Tong Hui, berangkatlah rombongan para jago itu menerjang ke arah wilayah kebakaran yang agak tipis kobaran apinya. Dari dalam sebuah kantung terbuat dari kulit menjangan, Tong Hui mengambil segenggam bubuk berwarna hitam dan segera disebarkan ke arah kobaran api, C.S. kobaran api di sana seketika padam dan musnah tak berbekas, diikuti beberapa sebaran berikutnya menciptakan sebuah jalan kecil yang bisa dilewati rombongan para jago itu untuk mengundurkan diri. Begitulah, sambil menyebar bubuk obat mereka undurkan diri dari tempat kejadian. Kendatipun badan tak sampai terkapar atau terluka tetapi berhubung jalan tembus itu cuma beberapa tombak dan lagi kedua belah sisi jalan merupakan kobaran api yang dasyat maka lama-kelamaan terpengaruh oleh hawa panas. Yang luar biasa, beberapa orang jago itu mulai pusing dan berkunang-kunang hampir saja mereka jatuh tak sadarkan diri. Untuk sementara waktu baiklah kita tinggalkan dahulu rombongan para jagoyar, berusaha meloloskan diri dari ancaman kobaran dengan mendapat pertolongan dari Tong Hui, sementara itu Lam Kong Pak dan ketua perkumpulan bulu hijau telah sadarkan ketika batang pohon di dekat mereka kendatipun dan begitu sekujur badannya terasa lemah dan sama sekali tak bertenaga untuk terbuat apa-apa. Beberapa saat kemudian dengan susah payah mereka berusaha bangkit kembali tapi akhirnya roboh kembali ke atas tanah, sementara itu pohon besar telah bertumbangan di sekitar mereka membuat kedua orang itu sama sekali terputus hubungannya dengan dunia luar. Tiga otang manusia tembaga itu menjerit kaget menyaksikan peristiwa itu dengan cepat mereka lancarkan beberapa buah pukulan dahisat ke arah kobaran api. Tapi sayang kobaran api yang menjilat daerah di sekitar tempat itu terlalu hebat meskipun angin pukulan mereka berhasil memadamkan sebagian kecil dari jilatan api tersebut tapi dengan cepat kobaran api lain menutup celah kosong itu bahkan kobaran api dari arah belakang merambat ke depan makin cepat. Akhirnya keadaan betul-betul kritis sekali pada saat itulah salah satu dari manusia tembaga itu menghela napas panjang dan berseru sedih. A.A.I. mungkin akulah yang mencelakai jiwanya, sambil berkata ia berusaha menerjang masuk ke dalam kobaran api yang sedang membara itu. Dua orang rekannya dengan cepat bertindak mereka tarik lengan manusia tembaga itu kemudian sambil menghimpi tubuhnya mereka bergerak menuju keluar gelanggang menjauhi tempat kebakaran tersebut. Pada waktu itu Lam Kong Pak serta ketua perkumpulan bulu hijau yang terkepung di antara kobaran api telah putus harapan dan tipis kemungkinannya untuk hidup. Mereka sadar bahwa jiwa mereka telah terancam marah bahaya. Karena putus harapan kedua orang itu tak ada yang mau memperdulikan payung sengkala yang menggeletak di atas tanah meskipun isi perutnya sudah terluka parah tapi karena tenaga dalamnya masih utuh maka walaupun api membakar di sekelilik mereka namun kedua orang itu masih sanggup mempertahankan diri. Suatu ketika tiba-tiba Lam Kong Pak buka suara dan berkata, sekarang kita sudah berada dalam keadaan yang kritis dan setiap saat keselamatan jiwa kita terancam oleh maut, dalam keadaan demikian sudah sepantasnya kalau kita kesampingkan semua urusan pribadi maupun perselisihan sebelumnya bukankah begitu? Pada waktu itu si anak muda tersebut tak mau pikirkan persoalan lain karena tak ada gunanya memikirkan kesemuanya itu misalnya saja bagaimana dengan keselamatan ibunya, kedua orang gadis itu serta tiga orang manus jatembaga itu? Sebelum ajalnya tiba, dia hanya ingin mengetahui sesuatu yakni siapakah ketua perkumpulan bulu hijau itu? Benar terdengar ketua perkumpulan bulu hijau menjawab, semua perselisihan yang pernah terjadi di antara kita memang sudah sepantasnya dikesampingkan, kita harus berterima kasih kepada Tian karena beliau telah mengatur segala sesuatunya ini buat kita. Lam Kong Pak terperangah mendengar ucapan itu. Apa maksudmu tegurnya? Dewasa ini di kolong langit hanya engkau seorang yang mampu bertarung seimbang dengan aku, dan kita berdua harus mati bersama di tempat yang sama pula, bukankah itu berarti bahwa Tian telah mentakdirkan kita untuk mengalami keadaan seperti ini? Sebaliknya andai kata kita berdua tidak mati bersama, melainkan mati bersama orang lain, aku percaya kejadian ini pasti akan merupakan suatu peristiwa yang amat disesatkan sepanjang hidupku hingga mati pun tak meram. Batin Lam Kong Pak sangat terpukul setelah mendengar perkataan itu, dengan cepat sahutnya lantang. Benar tepat sekali pendapat orang gagah memang selalu sama, sayang perkenalan kita berlangsung agak lambat. Tidak sama sekali tidak terlambat, asal bisa bertemu itu, namanya belum terlambat. Lam Kong Pak menengadah ke atas dan tertawa terbahak-bahak. Kobaran api sudah hampir menjilat tubuh mereka berdua tapi kedua orang itu sama sekali tak ambil peduli, perasaan hati mereka pada saat ini hanya mereka berdua yang memahami. Setelah tertawa terbahak-bahak beberapa saat lamanya keadaan luka mereka semakin parah, tubuh mereka sempoyongan hampir roboh. Lam Kong Pak segera berkata, saudara sebelum ajal kita tiba dapatkah saksikan raut wajah aslimu? Boleh saja, tapi sebelum itu aku hendak ajukan suatu pertanyaan lebih dulu dan engkau harus memberi jawaban yang sejujurnya. Tanyalah asal aku tahu aku pasti tak akan membuat engkau jadi kacaua. Apakah engkau tahu kalau kita masih mempunyai sedikit harapan untuk hidup? Aku pikir kesempatan hidup bagi kita sudah putus, sekalipun ada dewa atau malaikat turun dari kah yang ampun tak mungkin bagi kita untuk meloloskan diri dari jepitan lautan api, sebab aku tak tahu sampai berapa ribu liluasnya hutan belantara ini. Memang benar seandainya kita tak punya benda mustika dunia persilatan, sudah tentu kita dapat pejam mati sambil menantikan datangnya kematian. Kau maksudkan payung sengkala benda mustika itu benar dengan payung tersebut di tangan, bukan saja tak. Mempan dibakar tak mungkin pula kita jadi tenggelam. Masa pengetahuan seremeh itu pun tak diketahui olehmu. Lam Kongpak segera berpaling ke arah payung sengkala tersebut, ia lihat cahaya merah memancar keluar keempat penjuru, jilatan api betul-betul tak dapat mendekati wilayah di sekelilingnya. Diam-diam pemuda itu merasa tercengang bercampur kagum, sebab seandai kata tiada benda mustika itu niscaya kobaran api telah membakar hangus badan mereka. Aku rasa sekarang engkau harus unjukkan wajah aslimu seru pemuda itu kemudian. Lihatlah, ia sambar rambut palsunya dan segera dilepaskan dari atas wajah sehingga tampaklah paras muka aslinya. Padahal bagi Lam Kongpak raut wajah tersebut sama sekali tidak membuat hatinya tercengang, sebab ketika masih berada dalam markas besar perkumpulan bulu hijau tempoh hari menggunakan kesempatan dikala Elo Oliang Jan sedang bertempur melawan ketua dari perkumpulan bulu hijau secara lapat-lapat ia telah melihat pulah paras muka yang asli dari orang ini. Sekarang di bawah sorot cahaya api yang berkobar-kobar di empat penjuru, terlihatlah nyata paras muka asli orang itu. Ia baru berusia 50 tahunan, alisnya panjang dengan matu yang jeli, hidung mancung mulut lebar, kecuali kerut tandahinya membawa hawa sesat yang tipis semestinya muka orang itu termasuk tampan dan gagah. Sebenarnya siapakah engkau sekali lagi Lam Kongpak menegur? Bukankah engkau sudah saksikan paras muka asliku tapi sama sekali aku tak kenali dirimu, terus terang saja. Kukatakan sejak dulu aku sudah tahu akan paras muka aslimu itu. Kapan sih engkau pernah melihat paras muka ku tempoh hari sewaktu engkau sedang melangsungkan? Pertarungan seru melawan Elo Oliang Jan dalam markas. Besar perkumpulan bulu hijau. HMM, aku hanya menyanggupi kepadamu untuk perlihatkan paras muka yang asli aku toh tak pernah menyanggupi engkau untuk beritahu siapakah aku? Kalau begitu bolahkah aku tahu, kenapa engkau angkat kakek ombak menggulung sebagai gurumu? Oh oh, tindakanku itu sih hanya merupakan tipu muslihat belaka, dalam kenyataan dalam ilmu silat yang dia miliki sama sekali bukan tandinganku. Lalu apakah maksud tujuanmu yang sebenarnya? Untuk menyelidiki dendam berdarah yang telah berlangsung banyak tahun berselang. Jadi dia adalah musuh besarmu. Benar, tapi hingga detik ini aku masih belum tahu dengan jelas. Apa hubunganmu dengan Juhang Hang? Jangankah sebut perempuan loote itu lagi, tukas ketua perkumpulan bulu hijau dengan geram. Kalau engkau berani mengungkap namanya lagi aku akan tinggalkan engkau dalam kepungan lautan api seorang diri, lemkong tak mendengus dingin. HMM, aku memang tak ingin keluar dari dalam keadaan hidup. Engkau tak usah mengancam atau menggertak diriku dengan ancaman semacam itu. Menurut apa yang ku tahu kecuali watak cuciam poel agak berangasan sebenarnya dia adalah seorang perempuan yang baik ahlaknya. Coba ulangi lagi perkataanmu itu seru ketua perkumpulan bulu hijau dengan menyambar payung sengkalanya. Lam Kong Pak adalah seorang lelaki jujur ia tak mau bertekuk lutut di hadapan orang lain, mendengar ancaman tersebut dengan lantang ia berteriak kembali, ia terhitung seorang perempuan yang berhati baik. Belaanmu ketua perkumpulan bulu hijau rentangkan payung mustikanya, dengan suara dingin ia berseru. Dalam persoalan yang lain aku masih dapat bersabar diri, tapi kalau engkau mengatakan dia adalah seorang perempuan yang baik, maka aku tak dapat bersabar diri. Hehehe, hem, sekarang aku mau pergi dahulu. Pergilah cepat jawab Lam Kong Pak tak kalah ketusnya. Selama hidup aku tak akan merubah kera berpikirku, kalau engkau hendak merubah jalan pikiranku maka itu berarti engkau sedang berhayal di siang hari bolong. Ketua perkumpulan bulu hijau tertawa dingin tiada hentinya, ujung kakinya menjejak tanah dan tubuhnya segera meluncur ke arah udara, perlahan-lahan badannya melayang di udara mengikuti hembusan angin di mana payung sengkalanya tiba kobaran api segera menyingkir ke samping dan sama sekali tak mampu merusak atau melukai orang serta payungnya. Hei bocah muda, sekarang kau. Tanda petik. Sebelum teriakan dari ketua perkumpulan bulu hijau berakhir dengan suara tak kalah kerasnya Lam Kong Pak menukas. Kalau mau pergi cepatlah pergi, selama hidup jangan harap engkau bisa merubah jalan pikiranku kalau baik selamanya tetap baik, kalau jahat selamanya tetap jahat. Baru saja bicara sampai di situ, karena payung sengkala telah beralih ke tangan ketua perkumpulan bulu hijau, maka kobaran api di empat penjur pun mulai merambat kesekeliling tubuhnya. Lam Kong Pak menggertak gigi menahan diri, walaupun keringat telah membasahi badannya namun ia tetap membungkam dalam seribu bahasa. Ketua perkumpulan bulu hijau yang tubuhnya berhenti di tengah udara jadi serba salah dibuatnya, ia tak tega meninggalkan si anak muda itu sendirian, tapi kalau ia balik ke sisinya berarti ia telah mengaku kalah, untuk beberapa saat lamanya jago tua itu jadi serba salah dan tak tahu apa yang mesti dilakukannya. Terima kasih telah menonton!